Well, in the fifth day, we will learn about double comparative atau caranya kita bilang semakin-semakin, semakin apa, semakin apa. Seperti itu. Jadi bentuk kalimat yang unik lagi selain inversion. Walaupun double comparative ini jarang keluar, bahkan sudah beberapa bulan ini setiap saya tes tidak pernah ada soal double comparative, tapi buat jaga-jaga. Karena dulu saya pernah mendapatkan soal ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tes nanti siapa tahu dapat soal ini, makanya dikasihkan. Seperti itu. Tapi sebelumnya kita review dulu matrik kita hari pertama sampai hari keempat supaya nanti teman-teman tidak lupa, supaya juga bisa menemukan sambungan. Seperti itu. Jadi di hari pertama kita belajar mengenai sentence atau kalimat yang mana dia wajib punya subject sama predikat. Subject itu dibuatnya dari noun atau kata benda, kalau tidak begitu dari pronoun atau kata ganti, teman-teman. Kemudian predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, yaitu verb 1, verb SES, verb 2, sama auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan semuanya artinya aktif, teman-teman. Kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa to be verb 3, nanti artinya jadi pasif. Kemudian kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb INC yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan verb 2, verb 1, mereka bukan predikat. Kemudian di dalam kalimat, kalau mau ada 2 subject, 2 predikat, tidak apa-apa syaratnya harus ada conjunction. Atau saya balik. Kalau di kalimat ada conjunction, subject, predikatnya tidak boleh cuma satu. Dan conjunction sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama namanya fanboys, yang kedua adalah selain fanboys. Fanboys sendiri hanya singkatan dari for and nor but or yet so. Kalau teman-teman menemukan conjunction selain yang barusan saya sebutkan tadi, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak sekali conjunction yang selain fanboys, teman-teman. Tidak cukup kalau dimasukkan di sini. Bedanya apa sih fanboys sama selain fanboys? Padahal sama-sama conjunction, tapi kok dibedakan? Jadi bedanya yang pertama adalah fanboys itu tempatnya tidak bisa di awal kalimat. Dia selalu di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman mendapati ada titik-titik di paling awal, kemudian di pilihan jawaban ada yang dimulai dengan fanboys, itu tidak bisa. Cari yang bukan fanboys, kalau kita butuhnya conjunction. Tapi conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh di awal, boleh di tengah. Seperti itu. Nanti kalau ditulis rumus fanboys ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, cuma satu rumusnya, yaitu subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, karena dia boleh pindah-pindah, nanti ada tiga bentuk kalimat. Yaitu yang pertama, subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subject, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan yang terakhir bedanya, conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, terus kemarin kita belajar mengenai bentuk kalimat yang unik, namanya inversion ya, teman-teman. Inversion itu dibilang unik karena posisi kalimatnya nanti dibalik. Kalau kalimat itu umumnya subjek dulu baru predikat, diinversi ini nanti jadi predikat dulu baru subjek. Ada enam penanda di soal structure to fill, kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, teman-teman. Yaitu yang pertama adanya there, kemudian yang kedua ada keterangan tempat, yang ketiga ada negative adverb atau negative expressions, dan yang keempat ada komparatif atau perbandingan, dan yang kelima ada fob ing atau fob tiga, dan yang terakhir di kasus conditional sentence, yang if-nya kita hapus, atau conjunction if-nya dihapus. Oke, itu tadi adalah materi kita kemarin ya, teman-teman. Empat hari awal, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke bentuk kalimat yang baru, yaitu double comparatif, teman-teman. Silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada kita lanjut ya. Nah, untuk materi hari ini lumayan sedikit ya, teman-teman. Jadi, double comparatif atau caranya bilang semakin ini nanti, hanya sedikit. Nah, tapi sebelum kita ke double comparatif, kita bahas dulu yang sudah kita bahas kemarin, namanya komparatifnya dulu ya, teman-teman. Jadi, comparatif kemarin itu kita sebutkan di penanda inversi nomor empat. Oke, caranya bilang lebih dari, yaitu caranya membandingkan. Kita bisa pakai more than atau are than. Nah, contohnya ada Jupiter is much bigger than our planet. Nah, setelahnya than diikuti kata benda yang dibandingkan saja boleh. Oke, atau setelahnya than ditambahkan predikat setelah kata bendanya tadi, berarti kata bendanya tadi jadi subjek ya, atau subjek predikat jadinya enggak apa-apa juga. Nah, setelahnya than, subjek predikatnya diinversi juga enggak apa-apa, teman-teman. Jadi, predikat dulu baru subjek enggak apa-apa. Yaitu penggunaan more than kemarin di bab hari keempat, teman-teman, atau inversi. Nah, untuk membandingkan, tadi kan ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai more than, bisa pakai are than. Bedanya adalah, dua-duanya sama-sama artinya lebih dari ya. Bedanya adalah kalau more itu ditambahkan ke kata sifat atau ke kata keterangan dengan lebih dari satu suku kata. Contohnya, beautiful. Contohnya, expensive. Contohnya lagi, interesting. Nah, untuk bilang lebih cantik itu more beautiful. Lebih mahal, more expensive. Lebih menarik, more interesting. Seperti itu ya, karena dia lebih dari satu suku kata. Suku kata itu pembacaan, teman-teman. Contohnya, expensive. Berarti ada tiga. Ada X, kemudian pen, kemudian shift. Seperti itu. Nah, itu suku kata namanya. Nah, tapi kalau are than itu dipakai untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat atau kata keterangan yang hanya satu suku kata atau dua suku kata yang berakhiran dengan Y. Oke, jadi satu suku kata. Contohnya big, itu besar. Nah, nanti untuk bilang lebih besar itu bukan more big, teman-teman. Tapi bigger. Contohnya lagi ada lazy, malas misalkan. Lazy. Untuk bilang lebih malas, itu lazier. Karena dia dua suku kata berakhiran dengan Y. Jadi, boleh satu suku kata atau dua suku kata yang berakhiran dengan Y cukup ditambahkan R saja untuk bilang lebih dari. Nah, contohnya mungkin di dalam kotak ini. Misal yang pertama, saya sama-sama mau bilang besar. Itu ada dua, bisa pakai large, bisa pakai massive. Ketika saya bilang lebih besar pakai large, itu nanti kita cukup tambahkan R saja. Karena large, itu bacanya cuma sekali. Satu suku kata. Large, gitu saja, teman-teman. Otomatis ditambahkan ER saja. Jadinya larger untuk bilang lebih besar. Kalau massive, karena dia dua suku kata dan tidak berakhiran dengan Y, maka kita tambahkan more, bukan ER. Jadi, untuk bilang lebih besar pakai massive, kita pakainya more massive. Seperti itu. Kemudian yang kedua, murah. Murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, untuk bilang lebih murah pakai cheap, itu kita cukup tambahkan ER. jadinya cheaper, ya, teman-teman. Untuk pakai yang inexpensive, karena ada empat suku kata, ya, inexpensive, teman-teman. Maka untuk bilang lebih murah pakai inexpensive, pakainya more. Jadinya more inexpensive. Dan yang terakhir, contohnya ada crazy sama insane. Sama-sama mau bilang gila. Dua-duanya memiliki dua suku kata. Crazy, insane. Nah, tapi yang pertama itu berakhiran dengan J, maka cukup tambah ER saja, teman-teman. Jadinya crazier. Kalau yang kedua, insane. Dia dua suku kata, tapi tidak berakhiran dia. Berarti untuk bilang lebih gila pakai insane, pakainya yang more. Jadinya more insane. Seperti itu. Nah, tapi tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan dengan more atau ER, teman-teman. Ada yang dia berubah katanya. Tapi artinya nanti jadi lebih itu, ya. Yaitu yang ada di bawah kotak ini. Yang pertama ada baik, itu good. Untuk bilang lebih baik, itu bukan gooder atau more good, bukan, teman-teman. Tapi better. Jadi better itu memang ada kata yang artinya memang lebih baik, yaitu better. Kemudian bad. Bad itu buruk. Untuk bilang lebih buruk, itu worse. Yang berakhiran E, bukan T. Worse yang berakhiran E, itu artinya lebih buruk. Kemudian little, itu artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, kita pakainya less. Kemudian far, artinya jauh. Kita bisa pakai further atau farther. Nah, yang pakai U ini untuk bilang lebih jauh, yang nggak bisa dihitung pakai meter, teman-teman. Atau kilometer, atau mile. Contohnya adalah, saya ingin mengenal kalian lebih jauh. Nah, itu kan lebih jauh berapa meter, kan nggak bisa. Karena mengenal. Jadi nggak bisa dihitung pakai meter, otomatis pakainya yang further, pakai U. Tapi kalau yang pakai A, itu yang bisa dihitung pakai kilometer. Contohnya, atau meter, atau mile. Contohnya adalah rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. My house is further than your house. Misalnya seperti itu. Jadi, nggak ada farer, nggak ada ya. Atau more far, nggak ada. Kemudian yang terakhir ada many sama much. Itu caranya bilang banyak. Untuk bilang lebih banyak, nah, dia juga berubah. Yaitu menjadi more. Nah, more-more itu nggak ada, teman-teman. Adanya ya, more aja. Atau more many, nggak bisa ya. More much juga nggak bisa. Jadi cukup more aja. Itu artinya lebih banyak. Kelas katanya kata sifat. Kalau more yang di atas, yang more than itu tadi, morenya keterangan. Artinya lebih. Kalau yang di bawah, more itu kata sifat artinya lebih banyak. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah komparatif. Bedanya more than sama er than. Artinya sama-sama lebih dari, tapi penggunaannya beda. Ya, teman-teman. Dan ada juga yang tidak bisa ditambahkan more sama er yang di kotak bawah itu. Nah, mungkin sebelum ke double komparatif, di komparatifnya dulu nih. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan saya. Silahkan ditanyakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti clear, teman-teman. Kita lanjut ke double komparatif. Nah, double komparatif ini adalah caranya kita bilang semakin, teman-teman. Nah, nanti morenya itu ditambahkan dengan kata the. Oke. Jadi more kalau ditambahkan dengan kata the berubah menjadi semakin. Karena di situ ada nama double-nya, double komparatif, itu nanti di kalimat ada dua. Jadi the more, the more. Di soal structure to fill itu biasanya salah satu dihilangkan. Entah the more yang di depan atau the more yang di belakang. Itu umumnya ya, teman-teman. Dan contohnya seperti ini, nomor satu. Semakin cepat, semakin baik. Nanti kalau di Inggriskan, the sooner, the better. Oke. Nah, kalau teman-teman cek kalimat ini nggak punya subjek, nggak punya predikat. Nggak apa-apa, teman-teman. Itu adalah uniknya kalimat bentuk double komparatif. Jadi kalau ada the more, the more, teman-teman nggak perlu lagi fokus ke subjek predikat lagi. Ya, jadi ketika teman-teman mencari subjek predikat, ternyata di depan nih. Teman-teman nabrak dengan kata the more. Atau setelah koma ada kata the more. Nah, berarti itu kasus double komparatif. Oke. Subjek predikat nggak penting lagi. Jadi teman-teman cek. Harus ada dua-duanya. Jadi the more, teman-teman. Oke. Kemudian contoh kedua. Semakin tua kita, semakin bijaksana juga seharusnya. Kalau di Inggriskan, the older we get, the wiser we should be. Oke. Kemudian yang berikutnya ada semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Kalau di Inggriskan, the quieter the places, the more comfortable it is to be inhabited. Contoh keempat, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. The fewer the trees in the area, the hotter it is there. Kemudian contoh terakhir yang kelima, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Kalau di Inggriskan, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, di dalam speaking, contohnya adalah di video ini ya, saya mau cek sound dulu, kira-kira keluar suaranya enggak, teman-teman. Sebentar. Keluar suaranya enggak, teman-teman? Keluar. Keluar ya. Oke, mari kita dengarkan lagi, teman-teman. Bapak Barack Obama, dia menggunakan kalimat bentuk double comparative. Mari kita dengarkan kembali. Oke, jadi dia bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Semakin cepat kamu menyelesaikan atau mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu, kita dengarkan lagi ya, sekali lagi. Ya, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi, teman-teman. Ini adalah teori Hubble mengenai tata surya, sorry, bukan tata surya, tapi alam semesta. Oke, mari kita dengarkan. Sebentar, teman-teman. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, yang terakhir contohnya ada dari film Kung Fu Panda ya, teman-teman. Yang ketiga, Master Hugway. Dia bilang, kita dengarkan. Sorry, kita dengarkan lagi, teman-teman. Oke, kita dengarkan kembali ya, maaf. Sebentar. Sebentar. Oke, jadi Master Hugway dia bilang, Kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu ambil, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Jadi, itu tadi adalah caranya bilang semakin-semakin. Nah, kalau di soal struktur Tufel, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman cari ini, dari depan ke belakang, ketika mencari predikat, ada koma, misalnya ya, menemukan ada kata the more. Nah, berarti ini adalah penanda double comparative. Maka di awal, itu juga harus ada kata the more juga, teman-teman. Gandengannya ini, the more vitality ini. Dan kata bendanya itu harus jelas. Jadi, the more, kata bendanya nggak boleh langsung, tapi dikasih the dulu. Jadi, the more the, seperti itu. Oke, kita cari ABCD yang ada the more, kemudian kata bendanya sebelumnya dikasih the lagi. Yang alpha, di situ ada the brushwork, is loose, nggak ada the more, nggak bisa. Yang bravo, the looser brushwork. Nah, ini yang saya maksud, hati-hati. Karena adjektifnya gabung sama kata bendanya, nggak bisa ya, teman-teman. Harus ada the-nya, kata bendanya harus dijelaskan. Jadi, harusnya the looser, the brushwork. Berarti bravo, nggak bisa. Kalau yang cari, the loose brushwork is, tidak ada more-nya, nggak bisa. Kalau yang delta, the looser, the brushwork is. Nah, jawabannya yang delta, teman-teman. The looser, the brushwork is, in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the painting seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang jarak kuas atau lukisan menggunakan, teknik menggunakan kuas, di dalam lukisan pemandangannya Stevenson, lebih banyak atau semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu miliki. Seperti itu. Jadi, jawabannya delta. Nah, mungkin sebelum ke latihan soal, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum lanjut ke latihan? Silahkan, teman-teman. Misterism bertanya. Boleh, silahkan. Berarti, kesimpulannya, yang setelah koma meskipun di situ ada more, yang sebelumnya itu berarti nggak harus more ya? Maksudnya? Di situ kan setelah koma kan the more vitality. Tetapi, yang di sebelum koma itu nggak harus pakai the more juga kan? Tetapi harus istilahnya komparatif. Ya, jadi yang sebelumnya juga komparatif. The loser itu sebenarnya komparatif. Jadi, masih ingat tadi kenapa kok pakai R? Apa bedanya more sama R tadi? Kalau tadi more itu yang lebih dari satu suku kata, kalau yang R itu yang satu suku kata, ataupun yang dua suku kata, tapi akhirannya Y tadi? Intinya dua-duanya sama. Misalkan the more-nya di awal juga nggak apa-apa. Yang R di belakang boleh. Jadi, tergantung kata sifatnya yang dijelaskan. Jadi, itu sebenarnya more itu adalah dari kata many atau much ya, teman-teman. Nah, untuk bilang lebih banyak, many sama much kan artinya banyak. Untuk bilang lebih banyak tadi, sebentar, kita balik ke yang tadi ya. Nah, untuk bilang lebih banyak, kita cukup pakai more saja. Jadi, the more itu artinya adalah, kalau the more aja ya, nggak ada kata sifat setelahnya. Karena tadi memang nggak ada kata sifat setelahnya, langsung diikuti kata benda vitality sama karakter tadi ya. Nah, sorry teman-teman. Di mana tadi? Oh ini. Nah, the more di situ artinya adalah semakin banyak. Jadi, dari more aja itu artinya lebih banyak. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya? Nah, losernya itu nanti, kalau misalkan lose itu dicarikan kata lain yang artinya sama-sama renggang. Dan dia ditambahkan lebih, itu nggak bisa pakai loser. Jadi, misalnya nih, expensive. Nah, itu pakenya more expensive, di depan juga nggak apa-apa. Jadi, tergantung, ER sama more itu tergantung, apa namanya, kata sifat yang dijelaskan. Seperti itu. Jadi, nggak harus misalnya dapat ya. Jadi, nggak harus yang di depan nggak pakai more atau selalu pakai ER, yang belakang pakainya the more. Nggak selalu seperti itu. Jadi, tergantung ya. The more sama ER itu tergantung kata sifat yang dijelaskan. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Mister. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Ya, saya mau nanya, Mister. Ya, Miss. Kalau misalnya untuk subjeknya, itu yang the brushwork ya? Oke, di sini memang. Jadi, ada subjek, ada. Memang di kalimat ini ada subjek, ada predikatnya. Nah, kalau yang nanti kita masukkan delta, itu nanti ada dua subjek, dua predikat, teman-teman. Subjek pertama adalah the brushworknya, predikatnya is. Subjek kedua adalah the paintings, predikatnya adalah kata sim. Seperti itu. Nah, tapi nggak ada conjunction, nggak apa-apa. Jadi, memang double comparatif itu tidak menuntut harus ada, misalnya di sebelum koma ada satu subjek predikat, setelah koma ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, menghubungkan dua-duanya, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi, itu uniknya double comparatif. Bahkan contohnya tadi ada the sooner, the better. Itu nggak ada subjek predikatnya pun, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, biasanya untuk... Kenapa nggak yang B, gitu? Kalau yang bravo, the loser brushwork in Stevenson's landscape. Nah, nanti D-nya itu, Miss, masih ingat D itu harus ditarik sampai menemukan kata benda. Right? Nah, D itu kalau kita tarik sampai menemukan kata benda, itu sampai kata brushwork. Berarti ini jadi satu. Itu nanti kata benda jadinya. Jadi, ini hanya kata sifat. Kata sifat juga menjelaskan kata brushwork. Brushwork artinya bukan semakin, tapi D-nya itu artinya itu nanti. Nah, untuk D merubah more menjadi artinya semakin, kata bendanya jangan ditabrakkan sama kata sifat. Maksudnya jangan digabung. Seperti itu. Jadi, ditambahkan D dulu. Biar artinya nanti berubah menjadi semakin. Jadi, the more D. Seperti itu. Iya, iya, iya. Paham, Mister. Oke, dapat ya. Nah, uniknya itu. Jadi, teman-teman fokus saja ke yang the more D. Jadi, the more D. demornya harus lengkap. Nah, ada sedikit kansus di double comparative ini memang yang menanyakan kata bendanya. Jadi, the more D. demornya sudah lengkap. Kata bendanya setelahnya demor itu yang ditanyakan. Nah, kata bendanya setelahnya demor itu harus jelas, teman-teman. Cara jelasnya gimana? Nah, contohnya yang delta itu. Jadi, setelah demor dikasih kata sifat lagi. Ya, yaitu the di situ. Jadi, kata bendanya nanti lepas. Dia sama demor itu lepas. Dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, atau kita ke contoh latihan ya. Nanti teman-teman akan menemukan misalkan kesulitan langsung ditanyakan saja. Oke, contoh soal pertama. Dicoba dulu, teman-teman. Seperti biasa, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, guys. 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikat, ternyata ada kata demor de, yaitu the larger de. Ini adalah penanda double comparative. Kita cek temannya. Tarik ke belakang lagi setelah koma. Itu ada de-nya, tapi belum ada more-nya, teman-teman. Oke. Nah, otomatis di sini kita harus carikan gandengannya. Oke. ABCD yang ada more-nya, yang alpha worse pakai T, itu bukan more, teman-teman. Itu yang paling. Alpha nggak bisa. Untuk bilang lebih dari, itu pakai yang berakhiran E, bukan T. Kalau yang bravo, more bad itu nggak ada. Bad itu untuk bilang lebih buruk, itu pakainya bukan more bad atau better, tapi worse pakai E. Kalau yang Charlie, worse itu sudah ada kata more-nya, tapi jangan ditambahkan more lagi ya, karena nanti pemborosan, nanti jadi lebih-lebih buruk. Nggak enak, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Jadi, The larger the area your map shows, the worst distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan semakin besar area yang peta kalian tampilkan atau tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kamu bergerak menjauh dari pusat petanya atau pusatnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 2 ya, teman-teman. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke. Oke, guys. 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata the lower the. Itu adalah penanda double comparatif. Carikan temannya ya. Setelah koma, belum ada the more. Nah, fix di situ kita butuh the more. Yang satu, untuk melengkapi double comparatifnya. Oke. Yang alfa, the higher. Kemungkinan alfa bisa karena dia the more. Yang bravo, nggak ada the-nya, nggak bisa. Yang Charlie, nggak ada more-nya, nggak bisa. Yang delta itu bukan the more, tapi the most. Ya, teman-teman. Yang delta bukan. Berarti jawabannya yang alfa. The lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Dujob, lanjut lagi number three. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke. 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta. Baik, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Oke. Sudah keluar ya, teman-teman. Jadi, ketika kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada kata the more. Di situ di depan, the greater the ya. Setelah koma, kita carikan gandengannya the more yang satunya. Yang alfa, nggak ada the more, nggak bisa. Sorry, bravo, nggak ada the-nya, nggak bisa. Charlie, nggak ada more-nya, nggak bisa. Jawabannya adalah delta. The greater the need there is. Jadi, the greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di dalam sebuah lokalisasi, atau, sorry, bukan lokalisasi, di dalam sebuah perkumpulan. Maksudnya kayak perumahan, kayak gitu ya, teman-teman. Lingkungan, seperti itu. Semakin besar juga kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number four. Dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban delta. Delta, delta, delta. Semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan, ada the less, the. Less itu adalah ada kata more ditambahkan dengan little. Little itu sedikit. Untuk bilang lebih sedikit pakai little, itu pakainya less. Jadi, the less, the surface of the ground, itu the less-nya adalah penanda double comparative. Setelah koma juga harus dimasukkan the more juga berarti. Oke. A, B, C, D, kita cari yang the more. Yang alpha, the stress itu bukan the more ya. Alpha nggak bisa. Yang bravo nggak ada the-nya, nggak bisa. Charlie nggak ada the-nya, nggak bisa. Yang delta itu the greater the. Nah, itu jawabannya berarti delta, teman-teman. The less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan, semakin sedikit permukaan tanah yang menahan beban tubuh dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh itu. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Nice. Lanjut ke number five. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alpha. Semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada the more, the lower. Di belakang juga ada the more slowly. Berarti sudah lengkap double comparatifnya. Nah, berarti ini kita diminta untuk mengisi kata bendanya, teman-teman. Yang saya bilang tadi, kata benda untuk di double comparatif ini harus jelas. Maksudnya jelas gimana? Kata bendanya harus ditambahkan kata sifat dari kelas determiner. Untuk kata sifat dari kelas determiner akan kita bahas besok. Intinya teman-temannya the atau the itu juga bisa. Kita cek ABCD yang kata bendanya jelas. Yang alpha, the level. Nah, ada kata the-nya. Kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo, nggak ada the-nya. Jadi kata benda kalau dia tunggal, teman-teman, itu harus diikat sama determiner atau kata sifat. Contohnya the, atau e, atau en, atau many, atau pokoknya teman-temannya the. Dan bravo ini nggak ada determinernya atau kata sifat yang determiner. Bravo nggak bisa. Yang Charlie juga sama. Delta pun juga sama. Berarti jawaban satu-satunya hanya yang alpha. Ya, teman-teman. Otomatis jawabannya alpha. The lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita bisa fokus. Seperti itu. Oke, gue jawab. Lanjut lagi ke number six ya. Silahkan, teman-teman. Oke. Selamat menikmati. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo. 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 Baik, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predicate states. Artinya menyatakan. Subjeknya adalah Hubble's Law. Kemudian ada conjunction that. Berarti mulai kalimat lagi. Nah, di situ ketika mulai kalimat lagi, dia diawali dengan double comparatif, yaitu the greater the. Itu ada the more. Otomatis setelah koma, kita carikan the more satunya. Oke. Yang alpha the greatest, itu bukan the more. Alpha bukan. Yang bravo the greater. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. Karena yang Charlie enggak ada the-nya. Yang delta itu bukan the more. Berarti delta enggak bisa juga. Berarti jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi, semakin besar juga kecepatan relatif perpisahan mereka. Seperti itu. Oke, nice. Jawabannya bravo. Kita lanjut lagi. Terakhir, nomor tujuh, teman-teman. Memang sedikit ya, karena memang sulit nyari soal yang double comparatif ini. Jarang keluar, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Charlie, ada jawaban delta. Oke, kita cek bersama antara Charlie dan delta ya. Kalau ditarik dari depan, itu ada the flutter E, teman-teman. Nah, E itu juga temannya D ya. Intinya di situ ada double comparatif di depan penandanya. Maka sebelum koma itu juga harus ada double comparatif. Nah, setelah koma itu sudah ada waver-nya, sudah ada more-nya, teman-teman. Ya sudah, kita ubah jadi semakin. Caranya kita tambahkan D aja sebelumnya. Nah, berarti kelihatan ya, jawabannya adalah yang delta. Oke, teman-teman. The flatter hair appears under a microscope, the waver it is. Kalau diartikan semakin datar sebuah rambut kelihatan di bawah mikroskop, semakin bergelombang dia. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai double comparatif, bentuk kalimat unik terakhir, ya teman-teman. Jadi, kalau ada the more, itu harus ada gandengan satunya, yaitu the more juga di belakang. Jadi, the more the, the more the, seperti itu. Atau teman-teman yang the ya, kalau setelahnya the more itu. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri, teman-teman. Silahkan. Kalau enggak ada, saya tutup, teman-teman. Oke, enough ya. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a nice day, everyone. Okay, see you next time. Thank you. Thank you. All right.